Beginilah suasana yasinan dan tahlilan di rumah duka almarhum Muhammad Zaini tenaga kerja Indonesia asal Desa Kephun Kesempatan Kamal Bangkalan Madura yang dipempancong oleh pemerintah Arab Saudi dikarenakan dituduh membunuh majikan laki-lakinya Meninggalnya Muhammad Zaini ini membuat banyak kalangan terkejut karena tidak ada informasi sebelumnya baik dari keluarga almarhum yang ada di Madura maupun pada Dinas Tenaga Kerja Bangkalan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bangkalan Amina Ramawati berjanji akan memperhatikan kedua putra almarhum yang saat ini sudah mulai tumbuh dewasa Menurut Amin Nabi hanya akan memberikan perhatian serius terhadap masa depan kedua anak almarhum Muhammad Zaini dengan cara memberikan pendampingan melalui pelatihan keterampilan dan juga menguasakan pencarian atau menjadikan pekerjaan yang layak pada mereka Sementara itu keluarga almarhum merasa kecewa pada pemerintah yang tidak memberitahukan sebelumnya terkait dengan eksekusi Muhammad Zaini tersebut Bahkan pemerintah tidak bisa mengupayakan membawa jenazah almarhum ke daerah asalnya di Desa Kepun, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura Ismail Hashim, JTV